Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala syurafi lamiyawul mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa lalu wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat datang kembali sahabat teknisi di channel Siddiq Mendes ini Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini saya akan merakit ya sebuah solder uap sendiri dengan ya modal kurang dari 200.000 ya kalau dibandingkan dengan harga solder uap yaitu kurang lebih 500-1 juta lah itu juga belum tentu kita dapat yang ori seperti itu Oke kita langsung aja ya ke cara membuat solder uap ini ya pertama-tama kalian harus menyiapkan sebuah ini gagang solder uap saya desain menggunakan yang gagang solder uap 850 tentunya yang tiga kabel ya kalau kalian beli yang lebih dari tiga kabel pun itu tidak apa-apa karena pasti pastinya yang akan dipakai itu yang ini hanya dua kabel yaitu untuk hiternya tentunya kalau kalian beli ini beli solder uap ini kalian pasti eh sudah include sama hiternya ya di dalamnya hak berapa harganya ini ini kurang lebih 50.000 saja Oke terus selanjutnya yang kedua ya kalian harus menyiapkan sebuah kipas kipas keong ya terserah kalian mau beli kipas keong atau merakit saya merakit seperti saya ini tapi saya lebih tertarik untuk merakitnya seperti ini ini adalah kipas keong dengan anginnya yang sangat kencang ya karena ini kalau dibandingkan dengan kipas keong yang 5 pol yang beredar di toko online itu kipasnya itu atau bikinnya itu lebih keras dengan rakitan seperti ini ya ya saya membuat kipas blur ini dengan menggunakan dinamo bekas printer dengan tegangan inputnya 12 pol ya seperti itu Oke yang ketiga kalian memperlukan ini step down ya step down LM2596 apa yang akan kita gunakan dengan step down ini kita akan menyambungkannya ke dinamo ini tentunya untuk mengatur tentunya untuk mengatur kecepatan ataupun angin yang dikeluarkan oleh si kipas keong rakitan ini begitu tentunya kalau kalian menggunakan kipas keong juga yang kalian beli di pasaran toko online tentunya kalian memerlukan ini juga ya untuk mengatur untuk mengatur angin yang keluar dari kipas keong tersebut oke yang keempat kita memerlukan sebuah pol meter ya kalian bisa membelinya di toko online ini ini adalah untuk mengecek berapa tegangan output yang dikeluarkan oleh ini ya dimmer yang kita sambungkan nanti ke sini ini adalah pol meter AC kalian bisa membelinya dengan harga ini Rp30.000 ya Nah kita memerlukan pol meter ini karena tanpa pol meter ini kalau kita menggunakan apometer untuk mengecek tegangannya terlalu ribet ya jadi kita menggunakan pol meter ini saja dan harga yang lebih murah Oke yang keempat kita memerlukan ini pasti kalian udah tahu kan ini adalah dimmer AC saya menggunakan yang 2000 watt untuk mengatur output tegangan AC yang keluar untuk kita ini tentunya kenapa mungkin ada yang bertanya teman-teman di sana Kenapa kita agak langsung aja colokan si heater ini ke stop kontak mengapa kalau kita langsung colokan otomatis panasnya itu akan sangat maksimal yang akan menyebabkan si hiternya ini langsung rusak atau jebol ya seperti itu makanya disini kita menggunakan hit dimmer AC untuk mengatur tegangan tegangan output dari AC tegangan output dari PLN itu untuk kita ini ya kisaran ketegangan yang dibutuhkan untuk membuat heater ini panas atau maksimal untuk kita gunakan untuk angkat IC komponen untuk komponen IC untuk dioda yang SMD itu kita memerlukan 50-100 pol AC tentunya ga 220 pol seperti arus listrik untuk elektronik di rumah kita ya nanti hiternya bakal langsung jebol yang kelima kita memerlukan ini ini adalah adaptor TP-Link 12 pol yang saya gunakan untuk input tegangan ke sini ke step down dan dilanjutkan ke sini jadi ini kan inputnya 12 pol lalu kita bisa mengatur tegangan atau kipas angin yang keluar dari sini itu lewat ini lewat ini ya dengan inputnya itu 12 pol oke itu saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk merakit sebuah solder uap saya akan merakitnya terlebih dahulu saya tidak akan memvideokannya tapi ketika nanti saya selesai saya akan kasih penjelasannya bagaimana untuk merakit sebuah solder uap ya oke oke yep alhamdulillah setelah saya rakit jadilah solder uap seperti ini dengan fungsi yang sama persis dengan solder uap pada umumnya saya akan menjelaskan dulu ya nah ini adalah bagian dalam dari solder uap rakitan saya saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian ini bekerja dan setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merakit solder uap ini setelah kita siapkan bahan-bahan tadi pertanyaannya mengapa saya tidak memvideokan cara merakitnya karena terkendala masalah waktu ya karena terkendala masalah waktu saya terpaksa tidak memberikan tutorial cara merakitnya namun saya akan memberitahukan bagaimana cara merakitnya ataupun bila kalian memerlukan skemanya nanti saya akan kasih skemanya di akhir video atau di video selanjutnya untuk lebih jelasnya ya oke kita akan jelaskan untuk input AC220V saya menggunakan colokan AC seperti ini dengan kabelnya seperti ini lalu saya pasang saklar sebagai on off dari dari apa ini solder uap ini lalu saya juga menggunakan pengaman yaitu fuse fuse disini lalu output dari fuse ini saya langsung masukkan ke input dimmer sebelah sini ya yang ini yang warna merah ini dan yang kuning ini adalah langsung dari celokan AC itu nah untuk bagian outputnya untuk bagian outputnya yang ini yang ini dua ini saya sambungkan langsung ke elemen solder uap ini yang langsung ke elemen sebelah sini dan saya sambungkan juga outputnya itu dengan voltmeter AC untuk mengetahui bagaimana eh untuk mengetahui berapa output tegangan yang keluar dari dimmer ini untuk mengatur panas solder uap ini sendiri ya nah untuk selanjutnya untuk bagian anginnya saya sudah sebutkan tadi bahan-bahannya ya saya menggunakan menggunakan blower rakitan saya sendiri yaitu blower ini blower rakitan saya dan menggunakan dinamo bekas printer untuk itu saya langsung masukkan keluaran angin dari blower ini langsung masuk ke selang dari solder uap selang dari solder uap ini masuk ke sini lalu sampai di sini nah untuk anginnya sendiri sangatlah kencang ya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan cabut IC untuk rehaut ataupun yang lainnya sudah sangat terpenuhi pertanyaannya mengapa saya tidak memasukkan juga eh kabel elemen solder uap ini karena ya saya gak punya selang water pass yang lebih kecil dari ini ya begitu karena waktu perakitan saya mau beli terkendala masalah waktu juga karena sudah maghrib toko bangunan sudah tutup makanya saya langsung aja inisiatif dengan mengeluarkan kabel elemen solder uap ini mungkin nanti saya akan merapikannya menggunakan selang kabel ya selang kabel lalu saya bungkus seperti itu nah untuk input dari ini saya menggunakan eh adaptor 12 pole 1 ampere yang saya colokan ke stacker di sini yang langsung merujuk ke colokan AC nah disini ini adalah inputnya inputnya saya memasukkan ke step down ke modul step down dan outputnya saya menggunakan ini ya menggunakan potensiometer 10 kg untuk lebih memudahkan mengatur angin yang keluar dari si di dari si blower ini nah ini adalah kabel ini adalah kabel output dari step down ini untuk mengatur angin yang keluar dari ini blower nah pertanyaannya untuk apa ini saya sengaja menggunakan ini selain sebagai pendingin jika ada udara panas di sini saya juga ingin ya terlihat lebih bagus lah walaupun boxnya jauh dari kata layak ya saya harus mengganti atau mencet box ini oke saya akan colokan kabel input ini ke sini oke lalu kita on kan cakelernya oke maaf itu suara dinamonya ya suara dari blowernya kita kita akan atur tegangannya tegangan dari solder wap ini kita akan coba apakah solder wapnya panas atau heaternya menyala kita akan lihat ya belum panas ya saya tunggu sebentar sudah kelihatan sudah kelihatan menyala ya kita akan naikkan lagi tegangannya atau panasnya dengan dimmer ini knob ini sampai dengan 60 atau 70 65 kita lihat oke bisa kalian lihat bara apinya sudah terlihat ya menandakan solder ini bekerja secara normal untuk anginnya kita bisa atur disini sebentar untuk anginnya bisa kalian atur disini ini adalah anginnya nah nah kalian bisa atur angin disini seperti itu oke setelah kita mengetahui kalau solder ini menyala saya akan coba untuk mencabut sebuah IC komponen pada HP pada HP ya apakah ini bisa digunakan untuk cabut CPU untuk cabut IMMC atau IC power dan yang lainnya kita akan mencobanya oke simak terus ya ini adalah proses pencabutan dari mesin lenopo untuk pencabutan bagian IMMC nya ya saya disini menggunakan setelahan anginnya itu kurang lebih setengah dan panasnya saya menggunakan 60V ya seperti itu kita bisa lakukan proses pencabutnya seperti ini oke kita putar jarum searah jarum jam seperti ini ya seperti ini kita tunggu hingga timahnya itu benar-benar matang ya hingga proses pencabutannya itu mudah dan tidak merusak IC tersebut oke ya perlu diketahui ya untuk proses pencabutan harus digoyang ya seperti itu maksud gue itu blowernya gak boleh didiamkan satu titik nanti bisa merusak si IC nya dan jangan lupa sebelum mengangkat IC kalian kasihkan flux terlebih dahulu ya oke ini sudah mulai sudah mulai ya 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 alhamdulillah IC MMC tercopot secara rapih ya tanpa merusak IC nya oke ya jadi itulah proses dari pencabutan IMMC mesin Lenovo ya seperti itu jadi intinya solder uap ini berjalan secara normal ya kita bisa mencabut IC di IMMC ataupun CPU dengan lancar ya tanpa merusak komponennya tentu kalau dibandingkan dengan versi pabrikan tentu versi pabrikan ini sangat lebih baik ya dibanding dengan rakitan ini namun ini menjadi referensi untuk kalian yang belum punya modal untuk bisa membuatnya sendiri karena kalau dari segi fungsi ini sama halnya dengan solder pabrikan oke mungkin itu saja eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh